Bang Eduard Lukman atau Bang Edu tak semata seorang guru mengajar mata kuliah komunikasi di kelas-kelas tetapi ia juga adalah seorang intelektual publik yang menuangkan keprihatinannya, pengetahuannya, dan juga ingatannya untuk refleksi bagi banyak orang Kesetiaan Bang Edu dalam menulis dapat dilihat dari tulisan pertamanya di Kompas pada tahun 1974 Hingga saat ini Februari 2023 ia terus menulis surat pembaca di harian Kompas Dalam kesempatan peringatan ulang tahun Bang Edu ke-70 Kumpulan tulisan ini diluncurkan di hadapan alumni Ilmu Komunikasi Fisik UI dari berbagai strata dan dari berbagai angkatan serta para sahabat, kolega, dan keluarga Bang Edu Sebetulnya Bang Edu juga menulis di sejumlah media lain Seperti Koran Salemba milik Kampus UI Namun sayangnya media ini di Bredel pada tahun 1979 Kemudian juga di majalah Angkasa sejak 1989 hingga 2017 Bahkan ia menjadi editor pada majalah tersebut Mungkin masih ada media-media lain yang juga menjadi sasaran tulisannya Dari catatan yang didapat di Pusat Informasi Kompas pada tahun 1974 sampai Februari 2023 Bang Edu telah menulis surat pembaca dan artikel di Kompas sebanyak 106 tulisan Kami mencoba mencari seluruh artikel yang ada Tetapi ternyata ada beberapa tulisan yang tak ditemukan Jika membaca apa saja yang ditulis Bang Edu Kita dapat melihat bahwa ia memiliki kepekaan dalam mencermati hal yang terjadi di sekitarnya Ia banyak menulis ulasan tentang sepak bola pada awalnya dan dunia olahraga lainnya Misalnya tentang Formula 1 Kemudian ia banyak menghasilkan tulisan yang menunjukkan keahlian Dan pengetahuannya yang luas terkait dengan masalah pesawat dan persenjataan Bukan satu dua kali ia memberi koreksi atas berita yang ditulis oleh Kompas Baik yang menyangkut Perang Dunia Kedua, Perang Teluk, dan lain-lain Seorang jurnalis senior Kompas seperti Ninok Leksono pun mengakui bahwa ia pernah dikoreksi tulisannya Pada awal tahun 1980-an saat Ninok belum lagi jadi jurnalis resmi Kompas Belakangan, Ninok Leksono dan Bang Edu sama-sama ikut mengelola majalah Kedirgantaraan Angkasa Bersama dengan Dudi Sudipio, wartawan Kompas yang lain Dan juga memiliki pengetahuan Kedirgantaraan yang mumpuni Dari perbendaraannya tentang pesawat dan senjata Kita akan merasakan kesabaran, ketukunan, dan semangat terus membaca yang dimiliki oleh Bang Edu Sehingga ia bisa mengetahui detail dari suatu senjata atau pesawat Lengkap dengan cerita-cerita lain yang memberikan konteks Tak heran jika Bang Edu sangat piawai membicarakan sejarah yang kerap ditunjukkannya saat ia mengajar kuliah komunikasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!